Terima kasih telah menonton Kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara merumuskan judul PTK yang benar Baiklah, mari kita mulai bersama-sama Untuk merumuskan judul PTK atau penelitian tindakan kelas Itu ada tiga komponen yang harus ada Yaitu variable harapan, variable tindakan, dan setting penelitian Apa itu variable harapan? Yaitu apa yang ditingkatkan Misalkan motivasi belajar Kemudian aktivitas belajar Hasil belajar Dan lain sebagainya Kemudian apa variable tindakan? Yaitu bagaimana cara meningkatkan Yaitu dengan cara melalui penerapan pendekatan pembelajaran Atau model pembelajaran Metode pembelajaran atau media pembelajaran Sedangkan setting penelitian Itu adalah subyek, tempat, dan waktu penelitian Jadi ada tiga hal dalam setting penelitian Marilah kita lihat contoh ini Contoh variable harapan adalah upaya meningkatkan motivasi belajar matematika Jadi yang ditingkatkan adalah motivasi belajar matematika Jadi harapannya adalah meningkatnya motivasi belajar matematika Sehingga ini disebut variable harapan Contoh variable tindakan adalah penerapan discovery learning Jadi saya katakan bahwa variable tindakan itu adalah bagaimana cara meningkatkan Bisa menggunakan model atau metode pendekatan atau media pembelajaran Dalam hal ini adalah menerapkan model pembelajaran yaitu discovery learning Contoh setting penelitian Seswa kelas 12 MIPA 1 SMAN 1 Tanjung tahun pelajaran 2019-2020 Jadi setting ini terdiri dari subyek yaitu seswa kelas 12 MIPA 1 Seswanya Kemudian tempatnya yaitu SMAN 1 Tanjung Waktunya tahun pelajaran 2019-2020 Jadi setting penelitian terdiri dari subyek, tempat, dan waktu penelitian Nah dari tiga komponen ini yaitu variable harapan, variable tindakan, dan setting penelitian Kita bisa merumuskan empat model formula judul PTK Marilah kita bahas satu per satu Model yang pertama Model yang pertama ini adalah variable harapan diletakkan paling awal Kemudian diikuti dengan variable tindakan dan diakhiri dengan setting penelitian Sehingga formula rumusan judulnya adalah upaya meningkatkan motivasi belajar matematika Melalui penerapan discovery learning pada siswa kelas 12 MIPA 1 SMAN dan Tertanjung tahun pelajaran 2019-2020 Jadi untuk setting ini diawali dengan kata hubung pada Biar kalimatnya enak dibaca Jadi tidak langsung siswa tapi diawali dengan pada untuk setting penelitian Kemudian untuk variable tindakan didahulit dengan kata melalui Oke untuk model kedua Setting penelitian masih tetap di belakang Perhatikan ini hanya diubah variable tindakan kita taruh di depan Yang semula ditaruh di tengah sekarang taruh di depan Variable harapan yang semula di depan kita taruh di tengah Sehingga menjadi penerapan discovery learning untuk meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa kelas 12 MIPA 1 SMAN Tertanjung tahun pelajaran 2019-2020 Tetap dikasih diberikan kata depan pada sebelum setting penelitian Kemudian untuk variable tindakan Kata melalui dihilangkan Untuk apa namanya Supaya kalimatnya enak dibaca ya Jadi kalau ada kata melalui Menyalakan melalui penerapan discovery learning untuk Nah ini kalimatnya menjadi tidak 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 bagus ya Oke berikutnya Model ketiga Berarti kan untuk model satu dan dua ini setting penelitian berada di Akhir Nah untuk model ketiga dan keempat ini Setting penelitian terletak di tengah Jadi setting telat di tengah nanti variable harapan bisa di depan bisa di belakang Begitu juga variable tindakan bisa di depan bisa di belakang Perhatikan ini Untuk yang model ketiga variable harapan telat di awal Sedangkan tindakan telat di akhir Sehingga bunyinya menjadi upaya meningkatkan motivasi belajar matematika Pada siswa kelas 12 MIPA 1 SMAN Datuk Tanjung tahun pelajaran 2019-2020 Melalui penerapan discovery learning Nah model yang terakhir atau model keempat Sama dengan model ketiga untuk setting telat di tengah Ini kita tinggal menukar yang semula variable harapan telat di depan Sekarang telat di belakang Yang semula variable tindakan di belakang Sekarang telat di depan Sehingga menjadi penerapan discovery learning Pada siswa kelas 12 MIPA 1 SMAN 1 Tanjung Tahun pelajaran 2019-2020 Untuk meningkatkan motivasi belajar matematika Jadi gampang sekali bagaimana cara merumuskan Judul penelitian tindakan kelas atau PTK Yang penting harus ada variable harapan Harus ada variable tindakan Dan harus ada setting penelitian Dari tiga komponen itu bisa kita Formulasikan menjadi empat model judul PTK Demikian mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh